Pejabat Bupati Sorong, Papua Barat, Yan Pitmoso terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Yan Pitmoso ditangkap di kediamannya. Setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK, Pejabat Bupati Sorong, Yan Pitmoso diperiksa di ruang Satres Timporesta Sorong, Kota, Papua Barat. Yan Pitmoso diperiksa bersama dua pejabat lainnya, yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD dan juga Bendahara Setda Kabupaten Sorong. OTT KPK disebutkan dilakukan Senin Dinihari waktu setempat di kediaman Pejabat Bupati Sorong, Yan Pitmoso. Yan Pitmoso disebutkan terjaring OTT bersama salah satu pejabat Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, Papua Barat. Yan Pitmoso mengenakan topi hitam jaket warabu-abu keluar dari ruang kasat resrim didampingi istrinya. Mereka kemudian diterbangkan ke Jakarta dengan pesawat komersial dari bandara Domin Edwards-Oso Sorong. Belum diketahui pasti kasus yang menimpa Yan Pitmoso, namun informasi yang peredar menyebutkan OTT terkait dugaan gratifikasi kepada Oknum BPK Papua Barat.